Jijak serta langkah torik seolah tak ada habisnya menuai perhatian masyarakat tuas. Bukan tanpa sebab, baru-baru ini dirinya baru saja bagikan foto dengan mantan panglima TNI Andika Perkasa. Berpose layaknya sahabat karib, torik dengan satai lemparkan senyuman sambil memakai atasan yang sama dengan sang jenderal. Yaitu berwarna abu-abu dan tulisan Miller Selfie with Bestie. Tentu hal ini menjadi sorotan, apalagi setelah mengetahui bahwa tak semua orang bisa leluasa berfoto dengan orang yang pernah menjadi sosok nomor satu di Satuan Militer Indonesia. Warganet pun berbondong-bondong memanjari komentar pujian kepada artis muda satu ini. Mesti pernah gagal membangun hubungan dengan puji, tampaknya torik mulai menunjukkan dirinya mampu mengikuti jejak karir sang kakak dengan seteret sahabat orang besar di negeri ini. Menghabiskan waktu bergulut dengan profesi sebagai penyanyi, tentu menjadi pian semua orang termasuk aktris muda yang satu ini. Menjadi prima dona kala ajang pencarian bakat tahun 2007, Vita Lestari Awi sempat mengalami Star Syndrome. Hal ini dia sebutkan saat menjadi bintang tamu dalam salah satu top show stasiun televisi. Ia pun segera merespon, kala Raffi Ahmad menanyakan soal karirnya yang sempat tenggelam setelah dirinya menjadi pemenang sebagai penyanyi. Meski sempat keluarkan beberapa single dan menjadi seorang guru khususnya bidang vokal, dirinya seakan menepis isu yang mengatakan bahwa dirinya tak lagi memiliki job. Berlahan tapi pasti, akhirnya Mita Lestari pun mulai bakit dari keterpurukan dan berhasil mulai mengisi panggung dalam berbagai ajang musik dalam negeri. Aku pernah lihat di salah satu kanal Youtube atau apa, Mita pernah bilang kena sindrom star atau star sindrom. Itu benar, Mita. Disebutkan seperti itu. Mungkin itu kali A yang bikin gue tenggelam waktu itu ya. Jadi waktu itu, gue ya berasa pada saat itu kan, apa ya, gue kan keluar dari ajang pencarian bakat. Dari zero to hero lah gitu. Dalam waktu dur! Yes, dan pada saat itu acara pencarian bakat gue tuh ratingnya paling tinggi. Itu adalah cerita yang selalu gue ceritakan sama junior-junior gue sekarang. Bahwa kayak jangan pernah, do not ever cut. Karena itu adalah cobaan dan ujian dari kita-kita yang lulusan ajang pencarian bakat gitu. Sebenernya sih. Jadi gak boleh namanya star sindrom. Oh iya. Kedatangan Bu Whisperan kami ini konsultasi kepada penyidik disini keterkaitan atas laporan Ibu Mirna terhadap diri dia dan keluarganya, suaminya, adiknya yang dianggap menculik adiknya sendiri. Jadi disitu kita konsultasi karena kami sudah mendoga bahwa laporan yang dilakukan oleh saudari Mirna itu diduga palsu. Karena apa? Yang merasa ditulik, tidak ada yang merasa ditulik. Di seluruh rumah tangga sederet artis seolah tak ada habisnya membius publik. Hal tersebut kali ini terjadi kepada Odi Mulya. Dikenal sebagai produser film Indonesia, kini dirinya menjadi sorotan publik karena sang istri Mirna Febriani menuduh bahwa keluarga Odi telah menculik suaminya. Hal ini pun langsung direspon cepat oleh pihak keluarga. Isartika sang kakak dari Odi Mulya kena melihat tuduhan itu. Pasalnya, dia menyebut bahwa Odi lah yang berkeinginan datang ke rumah dengan maksud menemui keluarga tercinta. Atas dasar laporan tersebut, akhirnya pihak keluarga Odi Mulya pun langsung melaporkan tuduhan serius tersebut ke pihak yang berwajib. Mungkin dia merasa kehilangan aja kali ya. Jadi dia istilahnya itu mencari alasan bagaimana supaya Pak Odi bisa kembali lagi ke rumah. Itu aja. Ya, itu aja kayaknya saya yang gak tau juga deh. Karena yang jelas, disini tidak ada penculikan. Pak Odi itu pulang ke rumah atas kehendak sendiri. Dan dia memang sudah lama ingin bertemu dengan sana keluarga dan anaknya. Juga ingin berobat dan berkarya kembali. Karena kalau di apartemen saja, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Ya, yang ada adalah bukannya kemajuan sehat, tetapi adalah kemunduran. Potret wajah bahagia yang berseri terlihat jelas pada Dinda Hau yang kini sudah menjadi seorang ibu. Menikah dengan Ray Bayang pada 2020 silam, kedunya telah dikarenai dua anak yang sangat tampan. Setelah sempat viral karena ternyata bisa memasak ke instan, Dini Dinda Hau coba buktikan diri. Melalui halaman Instagram pribadinya, Dinda Hau tunjukkan bagaimana meracik dan membuat empasi untuk sebuah hati. Tampak cekatan menyiapkan bahan, hingga meraciknya menjadi makanan. Dengan mengenakan pakaian serba coklat, sang istri dari Ray Bayang tersebut pun langsung menyuap kabah. Satu demi satu suapan. Siapa pun terlihat berikan respon senyum dan tertawa saat mempunyai makanan buatan, sang ibu tidak tercinta. Hal ini pun contak menguidenca kagum para masyarakat yang melihat bagaimana Dinda Hau, yang perlihatkan bagaimana dirinya kini sudah mampu dan mandiri sebagai seorang ibu.